Leslar Fit Harchies Suka telur rebus Suka telur rebus Sama vlogger Penyanyi atau Youtuber? Apa? Apa? Lighting on Audio ready Camera roll Halo what's up guys Di depan gue ini ada Haris Friza Katanya ini sekarang cowok paling parkboy di Indonesia ya Betul ya? Mana? Oh enggak ya Tapi gue tuh selalu bingung Gue tuh kenal lo udah lama ya bro ya Kita kenal udah lama Di Gimana? Gultik ya Di Gultik kita kenal Di saat kita masih Masa berpetualang ya Untuk mencari jodoh Sekarang udah dapet Alhamdulillah Lo juga ya ci Kalau yang akhir-akhir sih Yang gue tau sih Hashtagnya apa? Yang tadi di Instagram lo Harchies Haris ini Sempet akhir-akhir ini Dijuluki sebagai Duta Leslar juga ya Duta Leslar enggak sih Enggak ya Soalnya setiap Dimana ada Bilar Disitu ada Haris Berdua mulu Karena udah sahabatan Oh salah Udah sahabatan dari dulu Makanya Sampai podcast apa aja tuh ya Aku liat di Youtubenya Bang Putra Kalau enggak Leslar Ada Haris Bahas Leslar Ada Haris Bahas Leslar Sampai bingung gue ini Haris ini Brand ambasadornya PS Tauan apa brand ambasadornya Sibilar gitu Yang bener yang mana sih? Iya ya? Soalnya setiap ada Haris Bahasnya Leslar lagi kan? Di Bang Putra ya? Di Bang Putra Tapi emang seru sih Podcast-podcastnya Lu lucu Lucu banget itu Lu nonton ya? Aku nonton Jadi sekarang dia konten-konten di Instagram Liat deh Apa? Konten-konten cute Cuma deh Oh yang itu ya? Yang TikTok Gak cocok Pakai gilbab Oh yang itu ya? Eh udah so solimeh Katanya gitu ya? Tapi memang sih Kalau gue ngomong soal Haris ini Pasti yang orang tanya Hubungannya gimana? Eh tapi BTW gue mau nanya Si Apa? Leslar kan kemarin terakhir kesini Mereka baru kenalan beberapa hari Itu pas ke podcast aku Oke Iya kan? Bilar pertama kan Bilar ke podcast aku Setelah itu Lesti Oh sempet Lesti juga sempet Lesti kesini juga Nah Cuma waktu itu Bilar sempet ada satu omongannya Yang bikin dia Agak gak enak hati Oh oke Dia pernah Tapi Bilar udah Gue klarifikasi waktu di Sama Lesti Kayaknya gue tau sih Apa itu Tau ya Tau 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 Gue nanya Apa Lu sama Lesti gimana Apa Bukan Pesinetron lah penyanyi dangdut Iya Iya gue tau Dia bilang sinetron Karena dia kan besar di sinetron Padahal pas Lesti dateng Sinetron lah penyanyi dangdut Dirinya penyanyi dangdut Karena dia lahir di Dangdut Jadi sebenernya kan itu gak ada apa-apa kan Kenapa fans bisa berantem tuh gara-gara Itu seharian komen saya isinya berantem orang Itu netizen Indonesia Cuma gara-gara omongan begitu Bisa berantem Makanya gue pengen nanti podcast itu mereka berdua dateng Undang dong mereka Udah cuman jadwalnya sibuk banget kan Tapi ya sih Sekarang Leslar tuh sibuk banget kan Mereka lagi sibuk-sibuknya sekarang Lagi sibuk-sibuknya Alhamdulillah Jadi pertanyaannya adalah Leslar gimana Mereka sih ya Sampai sekarang kayaknya masih jalanin aja Jalanin Soalnya gini guys kenapa gue nanya Leslar dulu Sebelum gue bridgingnya nanyain dia Jadi biar ada Biar smooth dulu gitu Kalau gue langsung nanya dia dia gak jawab pasti Dari tadi jawabnya nyari aman Gitu Jadi kan Leslar Berarti Leslar udah pacaran mereka Belum Mereka masih jalanin aja Oh masih jalanin Kayaknya gak gak pacaran-pacaran sih Oh jadi ntar mau langsung nikah aja Mungkin ntar mereka bakal langsung nikah mungkin Kayak banget amin Kalau jodoh kan Kalau jodoh Kita doain aja untuk mereka yang terbaik Nah Pada saat aku lagi buka Youtube Ada sebuah podcast Leslar Fit Harchis Ini udah nyambung nih ceritanya nih Dari Leslar yang viral dimana-mana Ya kan Tiba-tiba heboh Tiba-tiba Ya kan Ya walaubagaimanapun kan Kak Ricis kan Salah satu Youtuber Indonesia yang Wanita yang terbesar Pasti dia akan nongol juga disitu kan Aku juga tau lah ceritanya Kak Ricis kan Perjuangannya hebatnya dia Nah pas Lu kenapa ngangguk Kenapa lu ngangguk-ngangguk giles Ngohohoho aja lu Tolong lah Les Ini kok lagi cerita lu Ada podcast kemarin Harchis Eh Leslar Tiba-tiba featuring Harchis Nah tiba-tiba Harchis ini Banyak Di komen di Youtube saya Bang collab dong Ata Aurel Sama Leslar Atau sama Harchis Emang iya? Iya Gara-gara kayak gitu Saya langsung ngomong ke giles Ini udah banyak yang komen nih Suruh collab sama Harchis Karena Harchis belum tentu bisa Mungkin dua-duanya Emang Ejanya juga Kalau dua agak susah ya Kemarin Karena kursinya cuma satu Kemarin kan Dinda Dinda Re bisa tuh Oh Dinda Re bisa Bisa kemarin berdua Tapi itu juga Agak kesonoan Nanti agak disetting lagi Tapi nanya dulu nih Atau bro gue nih Harchis Gimana jadinya itu Itu Dipertemukan disitu kah Atau sudah dari lama Maksudnya gimana tuh Dipertemukan di podcast itu Karena sebelumnya emang udah Emang sebelumnya Sebenernya kayak Gimana ya Lagi Lagi jalan aja Kita lagi ngumpul bareng Terus kayak akhirnya Dia ajak podcast sama Bang Put Yaudah ayo Oh i see Eh eh Jadi kan Kita lagi nongkrong-nongkrong aja Jadi dijodoh-jodohin sama Bang Putra Enggak juga Oh sendiri Enggak sendiri Yang bener yang masih Jadi kayak yaudah Emang Belakangan ini kan Gue sering collab sama Richie juga kan Oh iya Sering collab sama Richie Jadi waktu itu Abis Kita lagi ngumpul di top 10 tuh Di deket Di sebelah Apa Vestor Jadi abis dari situ Eh lagi disitu Ada Bang Put juga Ada Bang Put Ada Bilar Ada si Lesti Ada Richie Yaudah Dari situ Bersama lah Jadilah kolaborasi itu Dari situ makanya Kayak Bang Put Ayolah podcast lah sebentar Yaudah Mumpung lagi disitu Semua mumpung lagi kumpul kan Mumpung waktunya juga lagi pas Akhirnya kena-kenalan Akhirnya yaudah Akhirnya Ya ini Emang sebenarnya Sebenarnya sebelumnya udah kenal Semuanya udah kenal Oh gitu Akhirnya dibikin lah Hashtag hard cheese itu disitu Nggak hard cheese itu sebenarnya Dari konten gue pertama Oh udah ada Iya Jadi udah kolapsri Iya Dari konten gue pertama Sebenarnya Gue gak nonton yang itu Gue taunya pasti podcast Podcast itu ya Jadi sebenarnya Dari yang pertama itu Oh makanya udah kayak Udah kenal Kemistrinya ya Kemistri ya Kemistri Kemistray Kemistraynya udah daprat Gitu ya Jadinya terjadilah Terjadilah ada podcast itu Sebenarnya Tapi menurut lu sendiri Gimana nih Kalau lu memandang Dari banyak cewek yang Tiba-tiba deket sama lu Segala macem Lu planningnya seperti apa sih Apa mau pacaran dulu Atau mau langsung nikah Kan banyak di umur-umuran lu nih Masih ngejar karir Ini itu Lu gimana? Kalau gue sih Sekarang lebih ke Mengenal dulu lah Gue gak mau buru-buru Gue mengenal dulu Siapa-siapa yang Yang nanti mungkin Insya Allah bakal jadi jodoh gue Insya Allah bakal jadi Pendamping gue Karena kan kita milih istri itu Satu seumur hidup loh Gak boleh dong Asal gak boleh Kayak buru-buru juga Menurut gue Terus mau nikahnya umur berapa dong Kan lu udah lebih tua dari gue Maksimalnya 30 lah gue Maksimal 30? Maksimal Gak lama lah 3 tahun lagi 3 tahun lagi 3 tahun Ya tapi kalau bisa lebih cepet Nanti kalau lu punya anak Anaknya sama lu umurnya beda jauh Gue juga gak mau sebenernya beda jauh Gue tuh niat ya Dari dulu Gue tuh pengen nikah Uumur 23 Nah Lewat Habis itu Habis itu pengen nikah umur 25 Lewat lagi Umur 27 Lewat lagi Sekarang masalahnya belum ada calon ya pak? Gimana gue mau nikah Kalau gak ada calon ya? Nah lu bohong banget Pastilah ada yang mau Memang lu Emang lu nya masih mau main-main Semua cewek dimainin Semua cewek lu mainin Enggak Serius Gue udah gak ada Udah main-mainin cewek-cewek Sekarang jadi apa? Enggak ada Gue udah serius-serius aja Kalau misal berhubungan Tapi emang sekarang emang lebih ke Jadi sama yang di podcast serius? Eh Enggak Jadi kayak yaudah sekarang Perkenalan aja dulu Lebih Kenalan lebih dalem Tapi niatnya udah sekarang lebih ke serius Pasti Pasti tujuannya kesana Oh jadi bukan Udah umur segini kan udah gak yang Pacaran-pacaran lagi Bukan yang pacaran-pacaran Kayak pacaran Nembak Terus putus Ngapain kan? Pasti Bapak sendiri juga udah ngerasain ga? Iya bener-bener Iya kan? Bener-bener Kalau aja kamu aja Tapi Termasuk tipe lu Tipe kamu gak sih? Tipe lu gak bro? Si Yang siapa aja yang dekat ini Termasuk tipe lu yang mana? Kan namanya cowok kan Yang lagi dekat tuh Yang lagi dekat tuh siapa? Lagi dekat tuh siapa? Gue gak tau lu ganti-ganti mulu Sangkain gue kemarin Antara tiga idol yang kemarin Tiara, Leodra, sama Itu kerjaan Oh itu gak ada yang dekat sama sekali? Enggak Itu kerjaan Kenapa gak dekatin mereka waktu itu? Hah? Kenapa gak dekatin? Gapapa Emang Yaudah kerjaan aja Oke Kerjaan aja Minder gue dekatin mereka Suaranya bagus-bagus Gapapa Gue juga gak bagus suaranya Gue dekatin dekatin orang mah Dekatin aja Kalo yang Berarti gak suka yang suara bagus Tapi kalo Bukan, bukan Kalo yang suka nge-vlog Suka dong Kalo yang suka nge-vlog Suka nge-vlog Banyak yang suka nge-vlog kan Oh iya bener juga Berarti tipe kamu Tipe lu bro Jangan suara bagus Tapi suka nge-vlog Hah? Tipe lu ya Ini gak Suara bagus juga Gue berharap banget Gue bisa punya suara Tapi tipe lu gimana sih Cewek tipe lu? Tipe gue ya Sebenernya gue pengen Yang bisa ngertiin gue sih Yang bisa ngertiin Yang berpikiran luas Karena kan gue butuh nanti partner Asik Gue butuh partner hidup Bener itu guys Partner hidup Partner hidup Karena Menurut gue Partner hidup itu Dia udah bisa mencakup semuanya Bener Kita butuh partner Kita bukan butuh Pembantu Iya itu bener Dan kita juga bukan butuh boss Boss iya Terus pekerjaannya Pengennya apa? Artis kah atau bukan? Kalau pekerjaan gue apa aja sih sebenernya Tapi kalau disuruh pilih nih Artis Atau bukan artis Artis dong Gue Sebenernya Sama vlogger Iya Tapi Pokoknya artis juga sih sekarang Iya artis deh Artis juga sih Kalau disuruh pilih Artis sama bukan artis Gue artisi Soalnya Mereka udah tau dunia ini Iya Dan mereka lebih Sefrekuensi sama gue Bener Jadi bisa bikin konten bareng Iya Bisa bikin lagu bareng Bisa bikin lagu bareng Bener Sefrekuensi Karena Itu enaknya bener Iya kalau misalnya Yang gak tau tentang dunia entertain Mereka sendiri ya Kayak tadi lo bilang Bisa cemburu Apa segala macem Berhijab atau berkacamata Berhijab atau berkacamata Yang disuruh pilih nih Berhijab atau berkacamata Berhijab atau berkacamata Jadi kita masuk ke tanya cepat Berhijab atau berkacamata Tiga Dua Satu Berhijab Berhijab Gokil Gokil Di bawah umur Atau di atas umur Di bawah umur Di bawah umur Berarti lebih muda Zakep Followernya banyak Atau subscribernya banyak Sama aja gak sih Beda kan follower instagram Subscriber youtube Sama aja Tapi tuh Beda kan ada orang Banyaknya di instagram Ada orang banyaknya di youtube Oh sama aja Berarti banyak dua-duanya ya Rakus tuh ya Makanya banyak dua-duanya Bener-bener Bisa 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 Masuk 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 Penyanyi atau youtuber Apa Penyanyi atau youtuber Penyanyi atau youtuber Menang nih Nang nih Gua tau nih Arah-arahnya kemana nih Tiga dua satu Tapi sih kalau dari tadi ya Kita podcast Kita ngobrol Katanya kalau penyanyi dia minder Suaranya bagus Jadi youtuber Berarti Bisa banget ya Tadi kan gitu Membanyar Bener gak tadi Saksi 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 Bener Iya berarti Aduh ya Allah Tapi kan lu juga penyanyi Aku sih pengen gimana Kalau kita Sekali-sekali Dulu aku pernah Planning collab Leslar Sama Atta Aurel Pernah juga Planning Leslar Atta Aurel Sama Dindare Udah mau tuh mereka Dindare Tapi kan jadulnya Belum menemun nih Berarti seru juga Ditambah satu lagi Leslar Dindare Atta Aurel Harchies Itu Ngobrol kita nanti Bareng-bareng Masih seru bikin games Iya gue sih Ayo-ayo aja Oke Nanti gue tunggu ya Episode selanjutnya Kita akan menunggu Satu-satu aja dulu ya Satu-satu Kita main couple games gitu Lucu gak sih? Boleh Couple game Aku sih Aku sih Aku sih udah ready Gue sih Stans aja Kita kan best friend Bener Harchies tuh best friend N nya tiga Jangan lupa Best friend N nya pake tiga Harus tiga Harus tiga Rules nya Oh ada Coba lu nyanyi dikit dong Lagu lu yang terbaru Oke Promo dikit Tau ini Dari hati Jangan kau fikirku bahagia Dengan rasa ini Aku pun hancur melihatmu Menangis Menangis Berilah hati Ini waktu Sejenak berfikir Bukan salahmu Namun salahku Membiarkan rasa lain itu Ada Rasa lain itu Ada Guys ya Eh Mohon gue mana ya Gue mau itu story tadi Gokil juga ya guys ya Itu bener-bener lagu The Real Puk Boy Ya guys ya Tapi Itu lagu buat siapa tuh? Lagu buat siapa itu? Rasa lain ada Gak tau sih Itu sebenernya Ditawarin sama label Lagunya Oh Ditawarin sama label Terus kayak Cocok sama Kisah lu Gitu ya Gue pernah mengalami kisah itu Pernah mengalami Dan banyak temen-temen gue juga yang Sempet curhat-curhat ke gue Kalau mereka itu Yang ngerasain Hal-hal yang sama Mungkin lu sendiri juga Pernah pasti ngerasain Susah memilih antara dia Lalu gue ditelepon Eh aku lagi di podcast Serius ini Halo Halo aku lagi di podcast ini Sama Haris Oh sorry sorry Ini kan kemarin kamu mau ngomong Katanya kemarin mau Collab sama Harcis Iya mau Nah ini pas Ini ada Harisnya Dia tuh selalu pengen collab Tuh couple Dia yang nawarin ke aku beneran Aku gak ngarang Ayo 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 tuh katanya Ayo Iya ini lagi di Kita lagi on On cam ini Live No edit no sensor Tuh kan bener dari dia bukan dulu Emang dia tuh pengen Kita ada couple challenge Jadi bukan Seru-seruan Leslar Dinda Ray Siapa pasangan-pasangan muda yang lucu-lucu Yang temen-temen kita aja bro Gue sih ayo aja Gue sans Tuh ses Asik Oke Kamu Yaudah kamu cepet pulang ya Jakarta Oke sayang Oke bye Gitu guys ya Jadi Pok Nur tuh emang mau dari dulu Dia bilang Please lah couple-couple challenge Sama ini Jadi dia itu ngeliatin yang Jadi yang ngeliat Sorry gue tuh bukan liat dari Youtube gue Pok Nur Yang ngirim Ini Youtube nya nih Leslar sama Harcis Seru nih Couple game gini Yaudah nanti kita collab ya Sama Leslar sama Harcis Oke Yes deal Akhirnya aku bisa mewujudkan Gue sih Gue sih stans Lo tanya ke ini aja Si Richie Gimana Oh yaudah Pok Nur aja nanya ya Biar cewe sama cewe Cowoknya sama cowok ya Oh cowok minta sama cowok Biar gak ada ini Maksudnya kan Nyokap Jakarta Nyokap lagi ke Jakarta Yaudah gue posting Jadi dong berarti Langsung Jadi dong berarti nyokap Tinggal Mantep 5 kata deh buat mama Sebelum kita closing 5 kata buat mama Iya Mama itu Baik Baik Pengertian Sayang Sayang Terus Dia tuh selalu ngebebasin Ngebebasin gue Oh mau Apa Terserah apapun yang terbaik untuk gue Terus satu lagi Doa ibu sih yang paling penting Doa ibu Kalau terakhir ada kata lah Bonus nih Terakhir 5 kata buat best friend Yang N nya 3 Tuh katanya 5 kata 5 kata buat best friend Katanya dia ini ke face berat Daat sama lu Jadi apa aja lu ditanyain Kalau lu deket sama siapa aja Dia posesi Gapapa lah Menyenengin hati dia Coba 5 5 kata ya Dia tuh Baik Baik Suka pantai Suka pantai Suka berpetualang Suka alam sih Suka alam Suka alam Oh berarti lu suka juga alam Pantai Gue emang suka pantai Asik Asik Kebetulan aja sih bang Kebetulan aja sih Kebetulan aja sih Kebetulan aja sih Kempat kepat Terus dia suka telur rebus Suka telur rebus Sama vlogger Vlogger Oke Bener kan We pray for the best For Haris Dan karirnya ke depannya Semoga sukses Amin Lagunya Lagu pertama Tapi udah langsung Trending Dan view nya banyak Congratulation bro Amin Thank you banget Congratulation juga Buat semuanya lah Kedepannya Apapun yang dijalani ya bro Thank you bro See you on top Amin Peace